Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih selamat pagi berkah dalem Kalau anda melihat saya seperti ini atau pemandangan seperti ini Dengan kemudian dikaitkan dengan sumpah Saya bersumpah, saya tidak melakukan itu Namanya apa? Sumpah pocong Banyak macam-macam sumpah yang ada di Indonesia Atau lagi di Pulau Jawa Sumpah pocong Ada sumpah mati Ada sumpah sambar geledek Ada sumpah macam-macam yang adalah bukan hak dia Kalau saya bersumpah itu itu hak saya Bahwa saya memberikan itu kalau saya salah Tetapi itu sebetulnya bukan hak kita Maka kadang-kadang kita bersumpah itu dengan cara salah Karena sumpah demi langit dan bumi Langit punya siapa? Bumi punya siapa? Sumpah potong Lalu kepala ini punya siapa? Lalu kepala ini punya siapa? Bukan punya kita Kita hanya dititipi Kok kita mau bersumpah-sumpah untuk taruhan Tidak betul Saudara-saudari yang terkasih Injil hari ini Yesus mengingatkan kita dalam konteks yang supaya kita beriman lebih dalam Tidak hanya aturan-aturan minimum Aturan-aturan yang legalitas saja Tetapi dibalik Di bawah aturan itu Masih dalam untuk mendapatkan sesuatu yang lebih sempurna Di dalam melaksanakan kehendak Tuhan Yesus mengatakan Kamu mendengar aturan-aturan dari nenek moyangmu Jangan bersumpah palsu Tetapi aku berkata kepadamu Jangan sekali-kali kamu bersumpah Karena sumpahmu itu tidak ada gunanya Kamu jangan bersumpah demi langit dan bumi Siapa yang milik langit dan bumi Jangan kalian bersumpah demi kepalaku Karena kepala ku ini Walaupun kau mengatakan seperti itu Hitam putih berondol dan tumbuhnya Rambut di kepalaku Tidak tergantung pada dirimu Tetapi tergantung kepada dia yang memberikan kepadamu Maka kalau ya katakan ya Kalau tidak katakan tidak Selebihnya dari si jahat Dan itu biasanya ingin mengejar-ngejar kita Supaya kita memaafkan diri Supaya kita membela diri Supaya kita menutupi kesalahannya Karena semua itu dari si jahat Saudara-saudari yang terkasih Kita lihat runut Kitab suci yang menyebabkan manusia jatuh pertama Yang pertama Adam dan Hawa Karena penanggung jawab yang dipercayakan adalah Hawa Adam Maka Adam yang ditanyai Tuhan Kenapa kamu memakan buah itu Lalu Adam melempar kepada Hawa Wanita yang kau berikan kepadaku itu Dia yang menawari aku Lalu wanita ditanya Kenapa kamu makan buah apel Lalu wanita itu pun melempar Ular yang ada itu Yang kemudian membujukku untuk makan Saudara-saudari yang terkasih Semua ada syaratnya Yaitu kemudian diberikan ya atau tidak Tetapi kita itu harus jelas Kalau tidak selebihnya dari si jahat Alasan-alasan yang mulut-mulut Yang muter-muter Itu biasanya untuk nutupi excuse Untuk membuat diri kita yang mungkin sudah bersalah Menjadi kurang bersalah Atau nada kesalahannya kurang tinggi Sehingga atau kurang berat Sehingga kita bisa seakan-akan dimaklumi oleh orang-orang itu Sudara-sudari yang terkasih Ketika saya mendengarkan suatu percakapan Percakapan di mana orang itu menceritakan segala masalahnya Menjelang perkawinan Kemudian saya melihat kok pasangan ini jarang muncul di gereja Munculnya ketika mau menikah Saya bertanya Kenapa kamu tidak mau ke gereja Bahkan sering Karena saya jarang sekali melihat kamu Lalu dia menjawab Ya Romo karena saya baru banyak bisnis Bisnismu apa? Tukumu apa? Online Romo Online di rumah terus Apalagi kemudian hanya seminggu ke gereja itu Satu jam Kalau Romonya singkat khutbahnya Satu setengah jam Kalau Romonya agak panjang khutbahnya Atau misalnya agak panjang Dan itu untuk satu minggu Mosok tidak bisa Ya sekarang ini saya harus menemui sana Menemui situ Nah menemui klien itu kan hari-hari tertentu Hari minggu Biasanya dia kita memuliakan Tuhan Untuk ke gereja Tapi biasanya hari minggu itu Hari yang disukai klien untuk ketemu Untuk bertanya tentang produk Dan seterusnya Bukankah mereka juga Pada hari-hari tertentu Butuh istirahat Untuk keluarganya Butuh istirahat Untuk Tuhan Untuk menyegarkan kembali Apalagi kita Kita yang masih Membutuhkan Asupan gisi Dari Tuhan Maka ketika kita Mengatakan Ya Tetapi ini 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 Ya begitu alasannya Atau tidak Tetapi ini 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 Nah Itu yang kadang Membuat kita Menjadi orang yang Sungguh-sungguh Apa ini Tidak berkomitmen Tidak punya prinsip Dan akhirnya kita Hanya Mengetahui Atau mengikuti Gerak hati kita Setiap kali Dikritik Setiap kali Diingatkan Kita kemudian Ngeles Mencari alasan Bahwa kita Sibuk sana sini Bahwa acaranya Barengan Bahwa keluarga saya Ada yang sakit Bahwa saya Kena encok Dan akhirnya Kita pun Tidak pernah Menepati Komitmen Yang sudah Kita buat Saudara-saudari Yang terkasih Mari kita Berkomitmen Tidak perlu Kita bersumpah Tetapi katakan Ya dengan jujur Tidak dengan jujur Supaya Roh jahat Tidak mengikuti kita Dalam Jawaban-jawaban Kita Dalam Komitmen Hati kita Salam kamir Kekaguman ilahi Mengarah pada Iman Dan Rahmat